Baik, ketemu lagi dengan Mufit disini Sesi kali ini saya akan membahas lagi tentang tips zoom Periode lalu sudah saya bahas, ini saya bahas lagi tips zoom Dimana berkaitan dengan virtual background Virtual background di zoom itu biasanya hanya sebagian kecil aja Biasanya ada gambar kayak gini juga Nah, kita akan coba menggunakan virtual background yang berbeda Jadi di zoom itu ada virtual background tersembunyi Ada berapa jumlahnya? Ada ratusan virtual background cakep yang bisa kita pakai Kita lihat bentuknya kayak gini Kita lihat ini adalah zoom ketika saya expand disini akan ada banyak sekali virtual background cakep Ini tidak perlu kita tambahkan secara manual Ini sudah di zoomnya sendiri sebetulnya Jadi kita bisa merubah disini ada banyak sekali gambar-gambar cakep Virtual background punyanya zoom Kita tinggal pilih aja disini ada ratusan gambar cakep yang dimiliki oleh zoom Ini sudah cakep-cakep banget gambarnya Dan ini tidak perlu kita install, sudah langsung ada tersembunyi Kita akan ulas di sesi kali ini Ini adalah video tutorial ke 324 Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini Ini adalah channel pendidikan Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial Remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama Kita mulai aja video ke 324 ini Virtual background tersembunyi pada zoom Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu, nama budaya, shalom, salam kebajikan Masih ketemu dengan Mufit disini yang masih belajar untuk berbagi Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan Tips dan triksnya Masih dengan tema yang sama juga Remeh bagi kita Bisa jadi luar biasa untuk sesama Itu yang masih saya pegang Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama Dan Bismillah Mohon doanya Satu hari, satu video tutorial Yuk Baik Pertama-tama Ini saya sudah buka zoomnya Saya pakai akun basic Disini terlihat pakai akun free Setelah itu jangan lupa Yang pertama yang akan dilakukan adalah di klik ini Check for updates Update dulu zoomnya Kalau yang belum update, update dulu Sampai dengan muncul you are up to date Nah, kalau sudah muncul you are up to date Maka akan muncul sesuatu yang berbeda di zoomnya Yaitu di sebelahnya kontaks Disini akan muncul apps Apps-nya zoom Zap Zoom apps Kalau di klik nanti akan muncul banyak sekali aplikasi Disini di discover apps Disini ada banyak sekali yang kemarin saya bahas tentang kahut Kemudian sudah saya bahas Yang ingin saya bahas sekarang adalah virtual background Disini virtual background Tinggal di klik aja Setelah itu di install Nah, kebetulan saya sudah install Berarti nanti tinggal di klik Setelah itu install dan sebagainya Seterusnya Sampai muncul seperti ini Setelah itu klik open Nah, ketika klik open disini Berarti sudah muncul virtual background Punyanya zoom Ini official ya Ini asli Bawaan maksudnya Sehingga kita bisa pakai disini virtual background Kalau kita biasa main zoom Bermain zoom setelah masuk ke new meeting Biasanya New meeting disini sebentar Ketika masuk ke new meeting Saya perbesar aja Ini saya nyalakan saja Ketika masuk ke new meeting Biasanya Akan ada kita diminta Untuk mengganti virtual background Kan disini Virtual background Ini kan bawaan yang kita unggah disini Ini background-background Yang kita unggah dan sebagainya disini kan Ini background apa Background apa yang kita unggah dan sebagainya Sekarang ada Fitur baru Yaitu ketika kita masuk di apps Disini di pojok sini Apps Kita masuk ke aplikasi kita Aplikasi yang sudah disediakan oleh zoom Disini ada Virtual background Ketika saya klik virtual background disini Maka akan bisa kita pilih Saya expand aja Disini banyak sekali Fitur Background-background cakep Yang dipunyai oleh zoom Ini scroll ke bawah Nanti akan muncul lagi Muncul lagi disini ada nature Ada interior Ada art Ada travel Ini fotonya foto cakep-cakep banget Foto bagus banget Tinggal scroll ke bawah Tinggal pilih Tinggal pilih aja Ini akan menjadi virtual background Yang Menurut saya cakep lah Ini bagus banget Ini tinggal Sampai bingung ini Kebanyakan Di scroll ke bawah Scroll ke bawah Ini saking banyaknya Apa namanya Virtual background yang ada Tinggal dipilih aja Salah satunya Misalkan disini ada gambar Apa Disini ada big bang Dan sebagainya Setelah itu tinggal di klik aja Maka akan menjadi Virtual background yang sesuai dengan Kita inginkan Contoh misalkan Saya bingung disini Klik Set background Setelah ini lagi processing Maka sebentar lagi Virtual background saya berubah Nunggu Voila Virtual background saya sudah berubah Cakep Silahkan dipilih aja Ini banyak sekali Virtual-virtual background yang Disediakan oleh zoom Secara cuma-cuma Dan bisa kita pakai ini Banyak dan cakep-cakep banget Begitu mungkin untuk Kali ini Singkat banget Tentang Apa namanya Background tersembunyi dari zoom Begitu ya Silahkan dicoba aja Jangan lupa Update dulu zoomnya Begitu untuk sesi kali ini Yang suka boleh jempol ke atas Yang gak suka jempol ke bawah Silahkan Bebas aja forumnya Yang belum subscribe Saya tunggu Yang udah subscribe Terusungguan Terima kasih Dia gak subscribe Kayaknya kebangetan deh Gak subscribe channel ini Saya cukup beruntung sesi kali ini Tetap bermanfaat Tetap sehat selalu Dan Salam Terima kasih Terima kasih.